Selamat sore Sobat Kadernes, ketemu lagi dengan saya di Gaya Houseplant. Kali ini sesuai permintaan dari salah satu viewers untuk membuat setekan dari aglonema tanah matias. Kita memanfaatkan barang-barang yang ada. Barang bekas ya, karena ini versi kaya Houseplant versi emak-emak yang memanfaatkan barang bekas menjadi berharga. B. Masukannya. Ini bakal aku akan bekas ya. Kalian buang. Jadi sesuatu yang harus. Teralatan yang saya pergunakan juga semuanya sederhana ya. Sobat Kadernes, teman kater, katernya juga. Duh, maka raken. Biasa, ini gunting tanaman. Ini buat bersih-bersih kutu. Kutu daun. Ini udah gak kepake. Ini namanya kantong bura emak. Kutbah kantong bura emak. Ini ada pinset buat cukil-cukilin tanah yang pada berantakan. Kutu daun. Ini buat kotong bura emak yang detailnya. Kutusah. Sini ya, botolnya sudah selesai. Kutu inah. Boleh coquetkan dikit. Sobat gaudaru juga boleh request untuk tanaman yang lain ya. Di sini saya menggunakan sekambakan. Saya campur dengan sedikit sekali kokopit ya. Kemudian ini adalah keluling mayang bermasalah. Bedah. Untuk di-stek. Diremajakan. Ini judulnya. Oh, kering katering. Sampai lupa sobat. Karena ada kebanyakan tanaman. Mari kita bedah. Ini adalah akibat dari. Jika diperhatikan maka terjadi. Seperti ini. Diserang penyakit. Masih banyak. Masih segar. Masih segar. Masih segar. Masih segar. Masih segar. Tidak seperti. Yang lainnya. Di greenhouse. Masih segar. Masih. Di sini. Ini. Menurut makan aja. Dengan makan yang santi. Tapi bisa dimanfaatkan. Oke. Seperti ini ya. Akaran masih bagus. Tapi atasnya sudah kena penyakit. Ini penyakitnya ini. Oke, kita langsung percetan Saya disini melakukannya dengan sangat-sangat sederhana sekali ya Kita buang Bermasalah Ini cara saya ya, cara yang sederhana, tapi Alhamdulillah berhasil Jadi kalau daunnya tidak rusak, bisa diperbanyak dengan satu ruas Satu ruas, tapi baru-baru sudah bermasalah, saya putuskan untuk dibuang saja Kemudian kita akan pekat ke sini Kucuknya ya Semarin dibersihkan Karena kenapa kalian harus dibersihkan ya Masih ada kucuk di belakangnya Ini sudah saya praktekkan Dan akan berhasil Lepaskan Sebentar ya Aku puntuin Ini cuma dibeginikan saja sudah hilang ya Enggak, gak perlu repot Dan dia kalau medianya itu bagus Disomprot vitamin yang cukup Otomatis hilang sendiri Bisa dipraktekkan ya Next kita akan bahas tentang pesticida yang Alami yang dibuat sendiri untuk menghilangkan harga-harga Sekarang Ini buatan sendiri Salami Salami ya Oke Dulu Sekarang kita isi dengan Terima kasih Sudah 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 jadi sobat jangan khawatir ya bila agronimah atau tanam hias anda terkena masalah seperti ini bisa kita selamatkan sekaligus memperbanyak agronimah sayang kita dengan cepat tanpa menunggu tunas tunas baru yang tumbuh dari akar ya terlalu lama oke kemudian kita sirap oke kemudian kita sirap ini tanpa diberi bolongan ya botolnya ya tanpa diberi bolongan benar-benar full total bekas tanpa bolongan kemudian airnya ditiriskan supaya makarnya tidak busuk selesai seperti ini dalam kurang lebih satu bulan ke depan ini adalah root anja yang juga bermasalah dan sudah diremacakan sudah tumbuh tunas baru ini yang tadinya bermasalah selesai selesai satu bulan selesai selesai sekam sekam buatan sendiri kedepan kita akan buatkan video ya tentang sekam buatan yang sangat sederhana sekali ya mudah cepat sederhana ya cukup sekian dulu video sore ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat silahkan dicoba bila ada pertanyaan atau kekurangan dari info yang saya berikan bisa ditanyakan di kolom berbentar selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat tetap semangat selamat menikmati